Musik Baik, berikutnya paparan masing-masing SKPD yang sudah diinfokan Baik, kemarin sore maupun hari Mungkin dari Bapak Pedak dulu ya Bapak Pedak ada abis terakhir ya Bapak Pedak, kemudian BPKD, BPAD Silahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gubernur, Pak Wagub yang saya hormati Pak Segda, para Deputi Bapak Ibu yang saya hormati pula Ijinkan kami menginformasikan secara akumulatif penyelapan perangkat daerah Sampai dengan tanggal 22 Oktober Jika kita melihat S-curve Dari total seluruh kurang lebih 723 entitas perencanaan Yang memasukkan DPA mandirinya ke dalam sistem Imonef Maka diperoleh gambaran secara akumulatif Bahwa sampai dengan per 22 Oktober Dari target fisik sebesar 53,79% Maka realisasi yang sudah diupdate di dalam sistem Imonef Sekitar 54,73% Pak Gubernur Jadi target fisik ini dinotasikan dengan garis merah Kemudian realisasi fisik dinotasikan dengan garis biru Jadi ada sedikit pelampauan daripada target fisik ini Namun demikian, kalau kita lihat target keuangan Dari 49,09% yang dinotasikan dengan garis biru Realisasinya, garis hijau itu sekitar 40,39% Realisasi yang di input di dalam sistem Imonef ini Adalah realisasi yang sudah di SPJ-kan Pak Gubernur Jadi ada sumber data di SIPKD itu dua yang tersedia Maka untuk pembinaan ke dalam Sebagaimana desain dari Imonef ini Yang di input di dalam Imonef ini adalah SP2 DLS dan SPJ pada buku kas umum Sedangkan yang belum di SPJ-kan ini Kita tidak inputkan di dalam Imonef ini Maka kalau dilihat nanti dengan laporan Pak Michael ke pusat Ini ada sedikit perbedaan Sebenarnya bukan perbedaan Namun kebutuhan yang berbeda Jadi kita betul-betul yang sudah di SPJ-kan saja yang ada di sini Lanjut Jika kita lihat Dari total keseluruhan SKPD, UKPD yang ada di DKI Jakarta Maka pada posisi 22 Oktober Belanja tidak langsung Yang terdiri dari tujuh jenis belanja Yaitu pegawai Belanja pegawai ini Gaji dan TKD Kemudian Hibah Belanja tidak terduga Belanja bunga Subsidi Bantuan sosial Dan bantuan keuangan Total 64,63% ini sudah terrealisasi Yang mana total ini Jika dibandingkan pada periode yang sama Tahun 2016 Sedikit pelampauan Yakni 1,3% pelampauannya Kemudian belanja langsung Yang terdiri dari tiga jenis belanja Yaitu belanja pegawai Umumnya belanja pegawai yang ada di belanja langsung ini Beda Pak dengan di BPL Belanja pegawai yang ada di belanja langsung ini Adalah narasumber Lalu kemudian tenaga ahli dan sebagainya Kemudian belanja barang jasa Selain barang dan jasa itu sendiri Juga di dalam belanja barang dan jasa ini Tersedia di dalamnya Gaji untuk upah kontrak individu Pak Di dalam belanja barang jasa ini Dan belanja modal Jadi tiga jenis belanja untuk belanja langsung Yang per 22 Oktober telah terrealisasi SPJ-nya ini sebesar 40,39% Terjadi pula pelampauan kurang lebih 1% Dibandingkan periode yang sama tahun 2016 Dan secara total belanja tidak langsung Dan belanja langsung ini total 50,86% 0,3% Lebih tinggi dibanding tahun yang sama Pada tanggal yang sama Sehingga mudah-mudahan pada akhir Pada akhir tahun Diharapkan penyerapan secara total ini Bisa melebihi penyerapan tahun 2016 Yang paling rendah Penyerapannya dari jenis-jenis belanja tersebut Di belanja langsung ini adalah belanja modal Karena belanja modal ini umumnya memang Model penagihannya itu sekaligus Pak Di bulan November dan di bulan Desember Umumnya Desember itu adalah puncak dari Penagihan belanja modal Dengan demikian maka berharap Ketika akhir tahun Sekali lagi Realisasi kita bisa Mudah-mudahan bisa mencapai 90% Lanjut Ini potret Per individu, per entitas Yang memegang DPA Mandiri Jika kita lihat 10 SKPD UKPD yang tertinggi Anggarannya adalah Sebagai berikut Pak Wagub Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ini 4,7 Triliun Dalam tahun 2017 Dengan realisasi Yang tercatat sekali lagi Yang tercatat di dalam Imonef Nanti Pak Kadis barangkali juga Coba untuk bahan Ceking ulang 23,73% realisasi keuangannya Namun demikian realisasi fisik ini Dilaporkan sudah mencapai 50,2% Urutan kedua adalah Dinas Pendidikan dengan 3,2 Triliun Ini dinas saja Tidak termasuk suku dinas Yang mendistribusikan BOP Dari 3,2 Triliun ini 38,32% realisasi keuangannya Dengan realisasi fisik yang dilaporkan 55,72% Kemudian yang ketiga Bina Marga Yang sudah di input di dalam sistem Imonef ini 30% realisasi keuangannya Dengan realisasi fisik 58% Dinas Kesehatan 37,23% Dan realisasi fisik Mohon untuk barangkali bahan Cross checking juga Ini Pak Kadisnya ada di sini Ini yang masih Yang ter input di dalam sistem Imonef Baru 10,79% Kemudian dinas sumber daya air Realisasi keuangan 32,95% Dan fisik 53,96% DPE 58% Keuangan 68,32% Fisik Unit pelaksana kebersihan Badan air Ini sebuah unit Namun mengelola Hampir 1 Triliun 827 Miliar ini 43,12% Keuangannya 41,2% Fisiknya Kemudian BLUDRS Tarakan Karena ada Sky Hospital Ini jadi mengelola pada tahun ini 785,784 Miliar lebih Realisasi keuangan 45,25% Dan realisasi fisik 67,47% Dinas kehutanan 776 Miliar lebih 63,32% Keuangannya 82,25% Fisiknya Dan Dinas Citata 754 Miliar lebih Dan penyerapan keuangan yang Terikor di dalam IMONEF ini 21,34% Fisik 58,93% Lanjut Jika kita lihat Masing-masingnya 10 besar Yang memegang Alokasi Budget terbesar tadi Dapat dilihat S-curve-nya Sebagaimana Yang kami sajikan pada Layar Pada layar Bahwa Untuk Dinas Perumahan Target Fisik Memang pada Bulan Oktober ini Ditargetkan 14% 14% Targetnya Jadi kalau dibandingkan Target Memang targetnya itu November Desember ya Yang terbesarnya Maka Jika dilihat Realisasi yang 50,20% Ini Sudah melebih Target Namun demikian Target akhir Di bulan Desember Juga sangat Perlu ini Untuk Menjadi Konsen Kita bersama 90% 100% 100% 100% Itu yang Menjadi Patokan Kita Lalu Kemudian Target Keuangan Dari 18,71 Terrealisasi 23,73 Jika kita Membandingkan Dengan Target Maka Pencapaian Ini Sepertinya Di atas Target Sekali lagi Tapi penyediaan Rumahnya Di tahun Ini Menjadi Penting Lanjut Untuk Dinas Pendidikan Target Fisiknya 62 Realisasi Fisiknya 55 Target Keuangannya 39 Realisasi Keuangannya 38 Jadi ini Semuanya Ada Keterlambatan Realisasi Behind Schedule Lanjut Untuk Bina Marga Target Fisik 17,08 Realisasi 58,25 Target Keuangan 30 Realisasi Keuangan 30 Kemudian Untuk Kesehatan Target Fisik Sebetulnya Ditargetkan 75,8 Dan ini Mohon Jadi Projek Pak Kadis Ini Inputnya Yang Belum Atau Memang Kenyataan Di Lapangannya Seperti Ini Karena Realisasi Fisiknya Masih 10,79 Kemudian Target Keuangannya 48,8 Realisasi Keuangannya 37,2 Lanjut Dinas Dinas Sumber Daya Air Target Fisik 18,24 Realisasi Fisik 53,9 Target Keuangan 48 Realisasi Keuangan 32 Untuk Fisiknya Sudah Melebihi Untuk Keuangannya Realisasinya Masih Belum Terpenuhi Untuk DPE Target Fisik 86,5 Realisasi Fisik 68,3 Target Keuangan 67 Realisasi Keuangan 58 Semuanya Behind Schedule Lanjut Untuk UP Kebersihan Badan Air Target Fisik 38,7 Realisasi Fisik 41 Target Keuangan 16 Realisasi Keuangan 43 Ini Semuanya Di Atas Target Kemudian Untuk PLUD RS Tarakan Target Fisik 65,4 Realisasi 67 Target Keuangan 59 Realisasi Keuangan 45 Selanjutnya Binas Kehutanan Target Fisik 75,5 Realisasi Fisik 82,25 Target Keuangan 13 Realisasi Keuangan 63 Target Target Terakhir Pak Pak Wagub Dan Pak Sekda Adalah Dinas Citata Target Fisik 57 Realisasi Fisik 58 Target Keuangan 31 Dan Realisasi Keuangan 21 10 Besar SKBD Yang Memiliki Alokasi APBD 2017 Kurang lebih Gambarannya Seperti yang Sudah Kami Informasikan Mohon Arahan Bapak Terima kasih Bila hitaufiq Walikaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Pak Gubernur Pak Wagub Pak Sehda Pak Neguti Pak Asisten Dan Seluruh Pejabat Deprop DKI Perkenankan Kami Pak Sesuai Dengan Agenda Rapim Kali Ini Ingin Memaparkan Lanjutan Dari Budian Tadi Pak Di Sepkom Infotik Terkait Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI Terkait Dengan Pengintegrasian Sistem Informasi Yang Ada Di Pemprov DKI Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Hal ini Sejalan Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Pak Gubernur Dan Pak Wakil Gubernur Untuk Mencapai Rencana Aksi Menuju WTP Jadi Kalau Kita Bercerita Tentang Pengelolaan Keuangan Di Pemprov DKI Pak Gubernur Pak Wagup Ini Lingkup Yang Harus Kita Lakukan Pengintegrasian Yaitu Terdiri Dari 46 SKPD Dan Ada 746 UKPD Pak Nah Kalau Kita Bicara Entitas Akutansinya Itu Kita Punya 746 Entitas Akutansi Yang Harus Kita Konsolidasikan Pak Nah Kalau Kita Bandingkan Dengan Pemda Atau Pemprov Lain Yang Otonominya Ada Di tingkat Kabupaten Kota Itu Sangat Jauh Sekali Kita Besarannya Pak Kalau Di Tengkat Pemda Lain Kira-kira Mereka Hanya Konsolidasi 50 Paling Banyak Yang Baik Kedua Ini Pak Gubernur Lalu Ada Kita Memiliki 2.147 Sekolah 2.147 Sekolah Ini Juga Mengelola Dana BOS Dan BOP Yang Datang Dari Pemerintah Pusat Dan Dari APBD Nah Anggaran Ini Harus Dikelola Oleh 2.147 Sekolah Yang Sekarang Sampai Dengan Saat Ini Pengelolaan Di Sekolah Ini Masih Dilakukan Secara Manual Lalu Kita Punya 86 BLUD 86 BLUD Ini Sebagian Besar Adalah BLUD Di Rumah Sakit Baik Rumah Sakit Tipe A Tipe B Dan Tipe D Di Masing-masing Kecamatan Jadi Ini Adalah Lingkup Yang Kita Kelola Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Setiap Tahunnya Diaudit Oleh BPK Provinsi DKI Jakarta Jadi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Khusus Hanya Melakukan Audit Terhadap Pemprov DKI Jadi Setiap Tahunnya Kita Diperiksa Sepanjang Tahun Oleh 150 Auditor BPK Kalau Di Pemda Lain Rata-rata Pada Saat Mereka Melakukan General Audit Itu Hanya Sekitar 7-8 Auditor Jadi Kita Memang Detail Diperiksanya Tidak Hanya General Audit Tetapi Juga Mereka Melakukan PDTT Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Yang Setiap Tahun Mereka Masuk Untuk Melakukan Audit Isu-isu Yang Menjadi Perhatian BPK Nah Misalnya Tahun Ini Mereka Masuk Untuk Melakukan Audit Sisting Informasi Yang Ada Di Pemprov DKI Lanjut Nah Ini Struktur Pola Penyusunan Laporan Keuangan Kita Pak Gubernur Pak Wabu Jadi Kita Punya 746 SKPD UKPD Yang Harus Kita Gabung Dulu Menjadi Entitas Akutansi Pegabung Di 45 Entitas Akutansi Lalu Dari 45 Entitas Akutansi Pegabung Kita Gabung Kembali Menjadi Entitas Pelaporan Di tingkat Provinsi Yang Isinya Adalah Dari Seluruh Laporan SKPD UKPD Yang Memiliki DPA Mandiri Artinya Apa Pak Gubernur Pak Wagup Baik Buruknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di tingkat Provinsi Itu Datangnya Adalah Dari Masing-masing Entitas Penggabungan Jadi 746 SKPD Yang Membuat Laporan Keuangan Itu Harus Baik Ini Yang Menurut Saya Perlu Kita Pahami Bersama Bapak Ibu Sekarang Kepala SKPD UKPD Bahwa Ketika Kita Bicara LKPD Secara Keseluruhan Yang Akan Nantinya Diaudit Dan Diberikan Opini Oleh BPK Ini Tanggung Jawabnya Juga Kepada Kita Di Masing-masing SKPD UKPD Untuk Membuat Laporan Keuangan Yang Baik Lanjut Berbicara Masalah Manajemen Informasi Keuangan Pak Gubernur Pak Wagup Kita Ingin Memiliki Suatu Sistem Informasi Yang Terintegrasi Mulai Dari Sistem Perencanaan Lalu Disitu Ada E-planning Ada E-budgeting Lalu Kita Pelaksanaan Penata Usahaan Keuangannya Lalu Ada Penata Usahaan Asetnya Monitoring Evaluasi Pengambilan Keputusan Pelaporan Pertanggungjawaban Sampai Dengan Keterbukaan Informasi Publik Ini Ini Semua Merupakan Suatu Siklus Siklus Yang Harus Kita Kelola Dengan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Tidak Bisa Seperti Sekarang Yang Masih Banyak Parsial Parsial Di Dalam Lanjut Bicara Siklus Penganggaran Dan Perencanaan Dan Penganggaran Pak Gubernur Kita Sudah Punya E-Planning Mulai Dari E-Musrembang E-Planning E-Budgeting Yang Semuanya Ini Sudah Terintegrasi Dalam Satu Sistem Informasi Sistem Informasi Yang Ada Dalam Rangka Perencanaan Dan Penganggaran Ini Kami Pandang Sudah Memadai Dalam Hal Pengelolaannya Maupun Dalam Hal Pelaksanaan Di Lapangannya Lanjut Kalau kita Bisa Gambarkan Disini Pak Gubernur Pak Waduk Bahwa Dari Mulai Imusrembang Perencanaan Penganggaran Kita Sudah Mempunyai Sistem Informasi Yang Walaupun Di Aturannya Menyatakan Bahwa Kalau Di Perencana Itu Sampai Dengan Kua PPS Itu Hanya Cukup Anggaran Kegiatan Program Tapi Di Kita Pembentukan Jumlah Rupiahnya Sampai Dengan Keprogram Dan Kua PPS Sudah Melibatkan Yang namanya Rekening Dan Komponen Jadi Kita Sudah Detil Sekali Penyusunannya Dari Mulai Awal Penyusunan Kua PPS Nah Ini Semua Kita Bawa Dalam E-budgeting Di Sistem Penganggaran Kita Kua PPS Nantinya Menghasilkan RAPBD Dan APBD DPA Sudah Dari awal Disusun Secara Detil Hanya Permasalahannya Disini Kebanyakan Pada saat Di perencanaan Ini pak Komponennya Itu Kadang Meng-inputnya Masih Sementara Atau Mengambil SKPD Itu Mengambil Komponen Yang Ada Jadi Biasanya Tersaringnya Lagi Adalah Pada saat Di penyusunan Penganggaran Di RKA Lanjut Nah Ini Sistem Informasi Yang Terintegrasi Yang kita Inginkan Bapak Gubernur Terintegrasi Ini Dari Mulai Tadi Yang saya Sampaikan Dari Sistem Perencanaan Lalu Disini Ada Kita Masuk Ke Asia Sebetulnya Sudah Masuk Ke Asia Sistem Informasi Aset Tetapi Disini Keliatannya Kita Memang Belum Jalan Jadi Apabila Ada Hasil Musren Bank Reses Dan Sebagainya Yang Direncanakan Dalam RKPD Itu Harus Dilihat Dulu Inventarisasi Kebutuhan Barang Jasanya Seperti Apa Di Sistem Informasi Aset Kita Apakah Sudah Ada Barang Itu Di Dalam Sistem Informasi Kita Misalnya Ada SKPD Mengajukan Perencanaan Pengadaan Mobil Apakah Mobilnya Itu Di Sistem Informasi Asetnya Sudah Ada Atau Belum Kalau 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 Belum Mungkin Bisa Masuk Proses Penganggaran Selanjutnya Tetapi Kalau Sudah Ada Mungkin Bisa Dirasionalisasi Dari Sisi Pengajuan Perencanaannya Nah Ini Terdiri Dari Dua Inventarisasi Kebutuhan Barang Jasanya Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Nah Sistem Informasi Ini Masuk Ke Usulan Komponen Melalui Tadi Yang Disebutkan Oleh Bu Dian Ada Kalau Terkait Dengan Sistem Informasi Dia Harus Ada Staring Komitinya Untuk Melakukan Kajian Apakah Sistem Aplikasi Yang Akan Dibangun Sesuai Dengan Platform Yang Sudah Ditetapkan Di Awal Nah Ini Ada Staring Komiti Proses Rekomendasi Masuk Usulan Komponen Baru Disini Titik Krusial Berikutnya Pak Gubernur Harga Barang Jasa Yang Terdiri Dari SSA Satuan Harga Standar Satuan Harga Lalu Ada HSPK Lalu Ada ASB Nah Ini Sudah Masuk Ke Sistem Informasi Aset Kita Ya I Komponen Tadi Benteng Pertahanan Pertama Dari Suatu Proses Penganggaran Agar Bisa Pruden Ini Disini Pak Gubernur Saat Ini Sebentar Balik Dulu Saat Ini Yang kita Lakukan Masih Bersifat Manual Pengajuan Dari SKPD Jadi Harga Yang Diusulkan Untuk Masuk Ke E-Komponen Itu Usulan Dari Masing-masing SKPD Kedepan Menurut Saya Harus Ada Dilakukan Survei Harga Yang Memadai Oleh Suatu Lembaga Survei Yang Paling Tidak Diakui Secara Di Indonesia Ini Yang besar Seperti Surveyor Indonesia Atau Yang Sekelas Sehingga Harga Yang Masuk Di Penganggaran Kita Itu Betul-betul Harga Yang Wajar Jangan Sampai Terjadi Kasus Seperti UPS Harganya Tidak Wajar Masuk Di Komponen Kita Karena Ini Yang Akan Dipakai Oleh SKPD Dalam Menyusun Anggaran Kita Kalau Disini Sudah Wajar Tentunya Praktek Markup Bisa Kita Minimalisasi Masuk Usulan Disini Diambil Oleh SKPD Untuk Melakukan Input Kegiatan Jadilah RKPD Dan Seterusnya Masuk Kepada Kua PPAS RKA RAPBD APBD Nah Ini Semua Database Database Ini Semua Ini Adalah Proses Perencanaan Penganggaran Yang Kita Butuhkan Harus Integrasi Dan Sukurnya Pada Proses Aplikasi Perencanaan Dan Penganggaran Itu Sudah Terintegrasi Pak Hanya Permasalahan Selanjutnya Adalah Keterintegrasiannya Dengan SIPKD Ini Belum Jadi Masih Ada Proses Yang Kita Namakan Proses Migrasi Database Ke SIPKD Pak Nah Tapi Sampai Dengan Saat Ini Proses Sudah Mulus Sudah Mulus Hanya Belum Merupakan Satu Bagian Sistem Yang Tersendiri Ini Untuk Perencanaan Dan Penganggaran Lanjut Lalu Bagaimana Dengan Penata Usaha Pelaporan Kita Penata Usaha Pelaporan Kita Tetap Merupakan Alokasi Anggaran Yang Definitif Pak Sebetulnya Proses PBJ Itu Bisa Dimulai Yaitu Dengan Melakukan Proses Persiapan Pelelangan Pak Ini Yang A Lalu Yang B Ini Proses Perda Ketika Perda APBD Sudah Disahkan Dari Hasil Suatu Proses Yang Keseluruhan Jadi Perdanya Sudah Terbit Balik Lanjut Nah Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ketika Belanja Atau Proses APBD Sudah Definitif Pak Ini Bisa Langsung Dilakukan Proses Pengadaan Barang Jasa Untuk Mengejar Di Awal Tahun Itu Proses Pengadaan Barang Jasanya Bisa Dimulai Jadi Misalnya Kalau Kita Bisa Ketok APBD Kita Di Akhir November Berarti Proses Pengadaan Barang Jasanya Bisa Kita Mulai Di Tahun Sekarang Di Bulan Desember Pak Sehingga Pada Saat Kita Masuk Januari Bisa Langsung Dieksekusi Pak Nah Yang Selanjutnya Pak Ini Proses B Adalah Yang Tadi Sudah Menjadi APBD Ada Proses SBD Penyediaan Dana Lalu Ada Perekaman Kontrak Dari Proses PBJ Tadi Lalu Proses SPM SP2D Ini Proses Yang Rutin Pak Pengeluaran Uang Lalu Ada Transfer Ada Proses Pembukuan Ada Proses Pertanggung Jawaban Ini Semua Adanya Dikami Sistem Informasi BPKD Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD Kalau kita Lihat Nanti Struktur Yang Tadi Pak Ini Muara Dari Seluruh Aliran Data Sistem Yang Parsial Nah Kalau Yang Sangat Krusial Disini Kalau kita Bicara SIPKD Yang Dari Atas Ini Adalah Dari Sisi Belanja Dan Pembiayaan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Nanti Kita Adalah Pengintegrasian SIPKD Dengan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Penderimaan Lainnya Nah Ini Domainnya Yang Sudah Dibangun Dikelola Oleh BP RT Sekarang Bagaimana Dengan Pengintegrasian Ya Pak Sampai Dengan Saat Ini Belum Terintegrasi Terus Terang Belum Terintegrasi Yang Ada Di BPRD Dengan SIPKD Yang Menurut Saya Menurut Kami Di BPRD Bisa Berpotensi Dalam Pencapaian WTP Kenapa Karena 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 Ketika Berbicara SI Sistem Informasi Penerimaan Yang Ada Di BPRD Ini Baru Terbatas Kepada Kebutuhan Pelayanan Di BPRD Tetapi Belum Berbicara Bagaimana Keterkaitannya Dengan Penyusunan Laporan Keuangan Misalnya Modul Piutangnya Modul Penetapan Piutang Dan Sebagainya Ini Belum Nyambung Jadi Masih Perlu Kita Integrasikan Kembali Lalu Yang Kedua Juga Dengan Sistem Informasi Yang Dikembangkan Teman Teman Di BPAD Sistem Informasi Aset Jadi Sistem Informasi Aset Ini Juga Tentunya Ketika Kita Sudah Berbicara Akrual Basis Harus Bisa Juga Mengakomodir Kebutuhan Kebutuhan Pelaporan Kita Di SIPKD Tidak Hanya Untuk Menampung Pencatatan Yang Dihasilkan Oleh Belanja APBD Tetapi Juga Harus Menampung Informasi Atau Mutasi Mutasi Yang Ada Di Luar Dari APBD Karena Kita Sekarang Banyak Perolehan Aset Itu Di Luar Belanja Misalnya Ada Hiba Ada Yang Dari KLB Ada Yang Dari Reklamasi Nah Ini Juga Harus Bisa Menampung Hal Hal Seperti Itu Lalu Yang Tidak Kala Penting Adalah Pengelolaan BUMD Jadi Kalau Kita Bicara Di Pemperf DKI Ini Pak Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sudah Dibagi Lima Ada BPKD Ada BPAD Ada BPRD Ada BPBUMD Satu Lagi BPPBJ Nah Ini Semua Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Sangat Berperan Dalam Menghasilkan Suatu Laporan Keuangan Yang Baik Terintegrasi Ketika Kita Bicara BPBUMD Ini Adalah Keterkaitan Atas 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 investasi Kita Yang Kita Tanamkan Di BUMD BUMD Selama Ini Pelaporan Yang Kita Gabungkan Dalam SIPKD Kadangkala Belum Merupakan Hasil Audit Kantor Akutan Publik Sehingga Angka Investasi Yang Kita Cantumkan Di SIPKD Seringkali Dipertanyakan Oleh BPK Jadi SIPKD Saat Ini Pak Kita Sudah Bisa Menghasilkan LRA Posisi Keuangan Secara Real Tak Jadi Karena Kita Sudah Menerapkan Non Cash Transaction Pak Itu Data Yang Ada Di IBKU Buku Kas Umum Benda Hara Perhariannya Itu Sudah Pasti Bisa Valid Dengan Apa Uang Yang Ada Di Rekening Korannya Karena Kita Sudah Tidak Menggunakan Cash Lagi Dalam Melakukan Transaksi Jadi Kalau Dari Sisi SIPKD Realisasi Anggaran Dan Posisi Kas Itu Sudah Bisa Real Time Terkait Dengan Yang Akrual Besisnya Pak Saat Ini Kami Sedang Melakukan Testing Testing Pak Terkait Dengan Penyusunan Laporan Operasional Dan Raca Secara Otomatisasi Nah Ini Testing Ini Memang Membutuhkan Waktu Yang Sedikit Panjang Karena Ada 10.000 Kombinasi Kode Rekening Yang Harus Kami Cocokkan Untuk Bisa Menghasilkan Suatu Otomatisasi Dalam Melakukan Jurnal Pak Ini Masih Kita Lakukan Sampai Sekarang Lanjut Nah Ini Fokus Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di 2017 Dan 2018 Yaitu Pertama Kita Ingin Mengembangkan Sistem Informasi Penganggaran Dan Penganggaran Kebutuhan KAS Forecasting Forecasting Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Bank DKI Jadi Saat Ini Memang Sudah Kita Tahu Pak Uang Yang Ada Kita Perhalian Tetapi Forecast Untuk Pengeluaran Kedepan Itu Masih Kita Manual Belum Secara Terintegrasi Bisa Dilakukan By Sistem Lalu Yang Kedua Integrasi Seluruh Sistem Informasi Pendapatan Dengan SIPKD Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Pak Kita Punya Sistem Informasi Post Pajak Lalu Kita Punya Retribusi Yang Perlu Kita Integrasikan SIPKD Lalu Pengembangan IBKU Skala Ini Pengembangan IBKU Skala Tadi Juga Bu Dian Sudah Sampaikan Kita Punya 2147 Sekolah Yang Sampai Dengan Saat Ini Masih Dilakukan Secara Manual Padahal Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Yang Baru Untuk Posisi 2018 Itu Transfer Dari Bos Bos Transfer Bos Itu Harus Langsung Dari RKUD Ke Sekolah Jadi Kalau Selama Ini Kita Melalui Dinas Pendidikan Untuk Bos Baru Dari Dinas Pendidikan Ke Sekolah Ini Tahun 2018 Sudah Harus Langsung Ke Sekolah Tentunya Kepala Sekolah Yang Selaku PA KPA Membutuhkan Alat Bantu Yang Segera Harus Kita Buatkan Dalam Bentuk IBKU Sekolah Ini Salah Satu Kendala Kami Yang Sampai Dengan Saat Ini Kita Belum Punya Itu Lalu Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Ruangan Dan Kontinus Monitoring Sebagai Media Deteksi Dini Dalam Rangka Peningkatan Pengendalian Untuk Mencegah Terjadinya Kesalahan Nah Ini Juga Tadi Pak Otomatisasi Jurnal Dan Sebagainya Kita Perlu Lakukan Pengembangan Ke arah Sana Pak Lanjut Ini Pak Yang Saya Sampaikan Prioritas Pertama Pembenahan Kita Di E-Asset Pak Kenapa Karena Perposisi 31 Desember 2016 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi BKI WDB Pak WDP Itu Kalau kita Baca Di Paragraf Opininya Itu Terkait Dengan Aset Jadi Prioritas Pertama Kita Harus Melakukan Pembenahan Pengintegrasian E-Asset Dengan SIP KD Prioritas Pertama Yang Kedua Adalah Tadi Pak Ini Adalah Potensi Potensi Untuk Menimbulkan Kualifikasi Kedepan Yaitu Harus Ada Sinkronisasi Dan Integrasi Antara SIP KD Dengan I-Retribusi I-Pajat Dan I-PAD Lainnya Dari sisi Pendapatan Karena Di sisi Belanja Secara Kes Kita Bisa Sudah Baik Tetapi Kalau Dari sisi Pendapatan Yang Jumlahnya Mencapai 42 Triliun Pertahun Ini Kita Tidak Baik Saya Takut Ini Akan Menjadi Potensi Yang Menghambat Dalam Pencapaian Opini WTP Lalu Yang Prioritas Berikutnya Adalah IBAN SOS I-HIBAN I-BANQ I-Subsidi I-PMD I-HUTANG Dan Sebagainya Pak Ini Yang Ingin Kami Kerjakan Dalam Waktu Dekat Untuk Bisa Mengejar Yang Ditargetkan Bapak Untuk Mencapai WTP Lanjut Nah Ini Bicara Masalah Penerimaan Pak Kita Inginnya Ada Keterintegrasian Data Baik Dari Data Tadi I-Panjak I-Retribusi Dari WP WP Data Di Bank Data Di SKPD Data Di KASD Ini Harus Suatu Keterciptanya Kesamaan Data Selama Ini Masih Manual Dan Tidak Bisa Secara Cepat Diketahui Kesamaan Datanya Harus Dilakukan Rekon Setiap Kali Akhir Tahun Kita Sangat Sibuk Disibukan Dengan Masalah Rekonsiliasi Rekonsiliasi Yang Sebetulnya Bisa Dilakukan By Sistem Kalau Ini Sudah Terintegrasi Semua Lanjut Nah Ini Pak Yang Sedangkan Rancang Ini Sudah Kita Implementasikan Dalam Transaksi Kita PKB Pak Pajak Kendaraan Bermotor Dan BBMKB Kita Pak Bang Agregator Bang DKI Sebagai Agregator Sehingga Penerimaan Penerimaan Nantinya Yang Dari Masuk Dari Masing Bank Penerima Itu Dilakukan Rekonsiliasi Oleh Bank Agregator Baru Masuk Ke Sistem Kita Sistem Kita Nah Saat Ini Di 13 Pajak Lain Dan 13 Bank Lain Penerima Ini Langsung Masuk Ke SIPKD Tanpa Melalui Bank Agregator Nah Karena Dia Langsung Masuk Tentunya Harus Dilakukan Rekonsiliasi Setiap Harinya Nah Ini Yang Menjadi Kendala Kita Pak Temuan Berulang BPK Selama ini Karena Ini Langsung Uangnya Nyemplung RKUD Dan Masuknya Itu Tanpa Melalui Rekonsiliasi Setiap Hari Dengan Baik Ini Menjadi Selisih Ada Selisih Penerimaan Pemasukan Penerimaan Kita Dengan Catatan Yang Di Bidang Perbenaran Untuk Melakukan Verifikasi Nah Menurut Saya Menurut Kami Di BPKD Hal Seperti Ini Bisa Diminimalisir Apabila Kita Memanfaatkan Bank BKI Bank kita Untuk Menjadi Bank Amgrigator Jadi Dari 13 Bank Yang Menangani 13 Pajak Itu Mereka Rekonsiliasi Dulu Karena Itu Transaksinya Adalah Transaksi Perbankan Nah Dengan Mereka Rekonsiliasi Perbankan Yang Adalah Memang Pekerjaan Mereka Kita Nantinya Tinggal Melakukan Rekonsiliasi Atau Menerima Data Dari Bank Agregator Dengan Cara Seperti Ini Menurut Kami Adalah Langkah Yang Bisa Meminimalisir Hal-hal Terjadinya Selisih-selisih Yang Tidak Perlu Lanjut 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 Nah Ini Capaian Yang Sudah Kita Pro Lanjut Lanjut Kita Punya Target Untuk Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang Yang Sudah Kami Kerjakan Yang Sudah Warna Hijau Ini Pak Sudah Kita Bisa Selesaikan Pak Jadi Pembangunan Komitmen Penyajian Regulasi Penguatan Kapasitas SDM Implementasi E-Komponen E-Budgeting E-Asset Retribusi Ini sudah terbangun Yang belum Adalah Integrasi Seluruh Sistem Informasi Yang Kita Baca Pada Pagi ini Nah Integrasi Seluruh Sistem Pendapatan Lalu Integrasi Belanja Pelaporan Pertanggungjawaban Secara Real time Lima Integrasi Ini Yang Ingin Kita Kejar Di Akhir 2017 Dan Awal Nanti 2018 Lanjut Nah Ini Gambaran Besarnya Pak Nanti Ketika Semua Sudah Terintegrasi Diretribusi I-Pajak I-Aset Ada Simpek Ada Kinerja Ini bisa Terintegrasi Dalam SIPKD Berbasis Accrual Sehingga Laporan Keuangan Harian Kita Nantinya Bisa Keluar Secara Harian Tidak Kalau Sekarang Bisa Harian Tapi Baru Sebatas Case Basis Untuk Accrual Basis Kita kerjakan Manual Nah Kita Berharap Kalau Ini Sudah Terintegrasi Semua Bisa Membuat Laporan Harian Dengan Accrual Basis Lanjut Nah Kendala Kendalanya Subsistem Dikembangkan Tanpa Koordinasi Dengan Diskomunitas Sehingga Platformnya Berbeda-beda Nah Ini Yang Tadi Pak Ketika Alokasi Anggarannya Sudah Dialokasikan Oleh Masing-masing SKPD Seharusnya Tadi Ada Staring Committee Yang Disampaikan Oleh Budian Tadi Yang Meneliti Apakah Platformnya Platformnya Sama Sesuai Dengan Rencana Pengembangan Jaka Panjang Dan Sebagainya Nah Karena Kemarin Kemarin Itu Sedikit Tertinggal Staring Committee Ini Jadi Kita Sekarang Sudah Terlanjur Ada Sistem Informasi Subsistim Informasi Ini Sudah Terlanjur Ada Lalu Dikembangkan Oleh Pengembang Yang Berbeda Sehingga Sulit Dikolaborasikan Jadi Adanya Egosentris Masing-masing Pengembang Itu Kadang Menyulitkan Kita Juga Dalam Melakukan Pengintegrasian SKPD Pemilik Sistem Masih Fokus Pada Pelayanan Belum Intentif Terhadap Dampak Dari Sistem Tersebut Terhadap Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Pak Penyusunan Penyusunan Ini Masih Hanya Egosentris Kebutuhan Saat Sekarang Jadi Misalnya Tadi Yang Ingin Dicapai Adalah Bagaimana Pelayanan Itu Bisa Dilakukan Dengan Tersistem Dibuatlah Sistem Tetapi Dampaknya Apakah Nanti Ini Ketersambungannya Dengan Penyusunan Laporan Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Bagaimana Nanti Ringkian Dari Laporan Keuangan Dari Sistem Yang Dikelola Ini Itu Belum Dipikirkan Oleh Pengembang Di Masing-masing SKP Masih Perlu Peningkatan Peran SKP Di Pemilik Sistem Untuk Secara Bersama Melakukan Integrasi Nah Ini Pak Mungkin Yang Agak Berat Menurut Saya Dalam Hal Pengembangan Kedepan Adalah Kita Sudah Punya MOU Antara PT Dirgata Prog DKI BPKP Dan Bank DKI Nah MOU Ini Dalam Hal Pengembangan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Tadi Sebelum Sebelum Ini Pak Pengembangan SIPKD Itu Dilakukan Secara Swag Lola Artinya Apa Discom Info Menyewa Atau Menghair Tenaga Adi Untuk Mengembangkan SIPKD Nah Karena Sifatnya Tenaga Ahli Pak Kita Akhirnya Tidak Bisa Mengalokasikan Anggaran Yang Cukup Besar Untuk Membangun Sistem Ini Secara Keseluruhan Ibarat Kalau Saya Ibaratkan Kita Mau Membangun Kapal Kapal Yang Baru Ini Saat ini Kita Baru Bisa Membangun Skoci Skoci Kecil Dengan Cara Seperti Sekarang Suah Lola Tapi Akhirnya Kita Boleh Dibilang Tersandra Sendiri Kenapa Karena Ketika Kita Mau Mengembangkan Menuju PTDI Dengan Indonesia Mitra Kita Dalam Mengembangkan Ini Terbentur Dengan Proses Pengadaan Barang Jasanya Jadi Yang Pertama Harus Dilelang Dan Belum Tentu Yang Pemenangnya Ini adalah Yang Sekarang Sedang Mengambangkan Sistem Kita Tapi Kalau Kita Misalkan Ingin Mengalokasikan Anggara Besar Untuk Pengelolaan Pembangunan Sistem Secara Kesuluhan Keterkaitan Yang Sekarang Sudah Terbangun Juga Perlu Kita Pikirkan Bersama Nah Ini Mungkin Nanti Perlu Ada Arahan Dari Bapak Gubernur Dan Wagup Kira-kira Kedepannya Kerjasama Ini Dengan PTDI Dan Pengembangan Sistem Berikutnya Seperti Apa Nanti Kita Carikan Jalan Luarnya Misalnya Saja Mungkin Ada Penugasan Dari BUMN Untuk Kepet PDI Agar Kita Bisa Mengalokasikan Anggaranya Itu Salah Satu Terobosan Mungkin Yang Bisa Kita Iya Ini PT Dirgatar Jadi Waktu Dulu PT Dirgatar Dia Punya Banyak Programmer Yang Kapasitasnya Mumpuni Untuk Membantu Kita Nah Itu MOU Tahun Lalu Sudah Kita Pandertangani Lanjut Nah Ini WTP Mungkin Sepintas Pak Waku Prasyarat Untuk Mencapai WTP Kita Saat Ini Sudah Menerapkan Akutansi Berbasis Akur Ada Laporan Keuangan Yang harus Kita Penuhi Neraca LRA Laporan Operasional Perubahan Ekuitas LPSAL Aruskas Dan Calek Untuk Yang Neraca Sampai Dengan Aruskas Ini bisa Kita Otomatisasi Dengan Sistem Yang Terintegrasi Untuk Calek Karena Ini Narasi Narasi Kita Harus Kerjakan Secara Manum Lalu Apa Saja Prasyaratnya Yang pertama Harus Sesuai Dengan Komplai Dengan SAP Ketentuan Perundang Sistem Informasi Yang Memadai Nah Ini Semua Pak Tadi Adanya Di Entitas Akutansi Yang 746 Jadi Mereka Harus Komplai Terkait Dengan Penyajian Laporan Keuangan Seperti Ini Yang Tidak Kalah Penting Adalah Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Terkait Dengan Temuan Audit Nah Ini Kontribusi Yang Besar Untuk Pencapai WTP Itu Harus Diminimalisir Adanya Temuan Temuan BPK Terkait Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Yang Tidak Kalah Penting Penyelesaian LHP BPK Selama Ini Kita Masih Banyak Hutang LHP BPK Yang Harus Kita Selesaikan Sehingga BPK Bisa Memberikan Opini Terbaik Lanjut Nah Ini Menurut Kami Adalah Tiga Kunci Faktor Dalam Memprolik Opini WTP Pertama Adalah Regulasi Kebijakan Disini Kita Berkait Dengan Komitmen Komitmen Kita Dalam hal Pencapaian Opini WTP Lalu sumber daya manusianya Pak Kita sudah bekerja sama Dengan badan Sumber daya manusia Melatih dan Melakukan Dikletik Percepat Tetapi Penempatannya Di SKPD Juga harus Tepat Pak 1.400 Orang Sudah kita Latih Untuk Memegang Pembukuan Perlaksanaan Akural Basis Pada saat Di lapangan Apakah mereka Ditempatkan Di masing-masing SKPD 746 SKPD Itu Disini Lalu Aset Kita juga Sudah latih Mereka Untuk melakukan Pengelolaan Aset Secara memadai Berdasarkan Aturan Apakah sudah Ditempatkan Disini Nah ini Yang perlu Kita evaluasi Lalu Sistem Informasi Yang terintegrasi Ketiga Ketiga Hal ini Yang menurut kami Menjadi kunci Keberhasilan Dalam Mencapai Opini WD Lanjut Nah ini Prosesnya Pak Jadwal-jadwal Waktu kita Dari Januari Februari Ini Secara Aturan SKPD Menyusun Laporan Keuangan Lalu Laporan Keuangan Itu Digabung Menjadi Entitas Akutansi Pelaporan Di bulan Maret Kita Serahkan Nanti Direview Inspektorat Pak Di bulan Maret Kita Sampaikan Kepada BPK Di akhir Maret Lalu Audit BPK 60 hari Sampai Mei Jadi Kita Masih Punya Waktu Pak Wagup Kalau Kita Sekarang Ini Mau Mengejar Dua Bulan Di 2017 Kira-kira Tiga Bulan Lagi Lima Bulan Lagi Yang Lanjut Untuk Yang 2017 Tadi Pak Faktor Ini Pak Catatan Ini Temuan Pendapatan Pendapatan Itu Yang Menjadi Untuk Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Internal Nah Sekarang Yang Sudah Dilakukan Berarti Kita Harus Rekonsiliasinya Kita Kencengin Harus Setiap Hari Direkonsiliasi Kalau Selama Ini Dilepas Kita Di akhir Tahun Rumpuk Betul Iya Iya Pak Nah Ini Catatan Kita Pak Untuk Potensi Aset Pak Piutang Kerjasama Piutang Piutang Sama Pak Piutang pajak Pendapatan Ini Keterkaitannya Dengan Akural Besis Hadi Pak Jadi Ini Seperti Ini Kita Sudah Punya Kebijakan Akutansi Dasar Pengakuan Piutang Itu Diterbitkannya SKRD Dan SKPD Surat Ketetapan Pajak Daerah Dan Surat Ketetapan Tetapi Pelaksanaan Di Lapangan Ini Masih Beda-beda Untuk Pajak-pajak 13 Pajak Lanjut Nah Terkait Dengan Aset Pak Asersi Yang Harus Kita Penuhi Dalam Mencapai Opini WTP Adalah Asersi Keberadaan Penilaian Kepemilikan Klasifikasi Pengungkapan Kelekapan Jadi Tidak Hanya Masuk Di Sistem Informasi Tetapi Ini Semua Harus Dipenuhi Lanjut Sama Lanjut Piutang Juga Sama Pak Lanjut Nah Ini Potensi Signifikan Lainnya Pak Nilai Investasi Yang Tadi Saya Sampaikan Di BUMD Sementara Ini Laporan Percepatan Audit BUMD Perlu Untuk Kita Peroleh Pada Saat Nanti Laporan Audit 30 LKPD Pak Investasi Dana Bergulir Ini Agak Besar Pak Nilainya Yang Di DPP APP Dulu Itu Untuk Pemberdayaan Masyarakat Jakarta Masih Ngegantung 400 Miliard Lalu Ada Juga Di UNKM Pak Irwandi 106 Miliard Itu Juga Masih Menggantung Nah Ini Perlu Ada Penyelesaian Yang Konferensif Sehingga Tidak Menjadikan Potensi Signifikan Dalam Proses Audit Nanti Lalu Lalu Kekurangan volume Pekerjaan Ini Pengembalian Ini Temuan-temuan Tadi Pak Ada teman-teman Dari BPK Yang Perlu Kita Segera Lanjut Untuk Pernyelesaian Upaya Percepatannya Pak Dipandang Perlu Untuk Membuat Task Force Percepatan Penyelesaian Masalah Signifikan Tadi Lalu Penguatan Komitmen Kepala SKPD Untuk Menyelesaikan Masalah Sehingga Tidak Menyumat Opini Ini Tadi Pak Kepatuhan Terhadap Perakuran Perundangan Lalu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Harus Baik Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Aset Selama Ini Aset Di SKPD Ini Masih Belum Tertip Pencatatannya Ini Perlu Didorong Supaya Tertip Untuk Menyumbang Ke Opini Penguatan Peran Inspektorat Mendorong Penyesuaian Masalah Ini Tadi Ada Kita Terkait Dengan Dilakukan Evaluasi Di Masing-masing SKPD Dan Review Lalu Pelibatan Tenaga Ahli Yang Kompeten Dalam Pengintegrasian Sistem Kami Memandang Pak Tadi Karena Masih Banyaknya Platform Yang Berbeda Adanya Egosentris Masing-masing Pengembang Itu Perlu Ada Melibatkan Tenaga Ahli Yang Kompeten Lalu Apabila Disetujui Pak Kita Mungkin Perlu Quality Assurance Dari BPKP Pak Sebagai Mitra Kita Selama Ini Yang Sudah Kita Jalankan Lanjut Mungkin Itu Pak Gubernur Pak Waguk Pak Pak Silahkan Pak Pedras Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam Selamat Kita Semua Yang Terhormat Pak Gubernur Pak Waguk Pak Sekda Kepala Diputi Kepala Asisten Kepala SKPD Yang Saya Hormati Untuk BPAD Secara singkat Akan kami Sampaikan Sebagai berikut Pak Kondisi BPAD Yang baru terbentuk Per Januari 2017 Lanjut Kondisi BPAD Untuk pegawai Berdasarkan usia Jumlah pegawai kita Semua 308 orang Pak Usia Di bawah 40 tahun 19 persen 41 Sampai 50 40 persen Kemudian 50 Sampai 60 41 persen Pendidikan Demikian juga Ada SD SMP Masih ada SMA SMP SMA Ini Mendumensi Sekitar 51 61 persen Pak Kemudian D3 S1 S2 S3 Jumlah total 38 Dengan S1 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 S2 S2 S3 S2 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 S3 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 Staf 256 Orang Permasalahan Memang Pak Ini yang tidak bisa kita Bungkiri Setiap tahun Pasti ada yang akan pensiun Pak Inilah yang menjadi kendala Sementara Kita masih ada Keterbatasan dalam Penyelan PNS Jadi Mungkin dalam kesempatan ini Barangkali ada pegawai Yang akan pindah Mutasi ke BPD Kami sangat memerlukan Pak Karena Keterbatasan pegawai juga Ini mungkin salah satu solusinya Untuk bisa Menambahkan Pegawai di BPAD Karena memang IskipD juga Kekurangan pegawai juga Jadi kendala Lanjut Resesi anggaran Tadi bisa saya sampaikan Tapi setelah Rigi saya sampaikan Untuk Ini dan APBD kami BPAD Baik provinsi Di tingkat provinsi Maupun suku badan Untuk BTL Sampai saat ini Resesi sudah 68% Sedangkan Untuk BL nya 22% Jadi ini Kendalanya Terutama Pertama di BPAD sendiri Di provinsi Pak BL kita Di provinsi 48M Tapi 30M Merupakan Asuransi Dan asuransi ini Baru akan kita bayarkan Nanti di Desember Pak Karena memang Polisnya akan jatuh Di per Desember Nanti baru akan kita bayarkan Untuk Per Desember 2017 Kemudian Masalah penghapusan Bangunan dan KDU Kita masih Ketergantungan Kepada Tim penilai Baik dari DJKN Maupun KJPP DJKN ini Kita tahu Penilaian ini Kita antrian Cukup panjang Pak Dengan DJKN Karena DJKN Tidak hanya menilai Barang aset Pemga Tapi juga menilai Aset-aset Pemerintah pusat Yang ada di Jakarta Demikian KJPP KJPP Untuk tahun 2017 Tidak ada Anggaran Yang dibiayai Dari APBD Pak Jadi penilaian-penilaian Terhadap Aset kerjasama Itu Pembebanannya Pada Pihak kedua Kemudian Kebijakannya Ya Kami Mendorang Penyilihan Segera menagih Terhadap Realisasi Yang Masih Rendah ini Ada kendalaan Juga Untuk belanja langsung Terutama Untuk Kegiatan Pemagaran Dan Papan nama Yang ada Di Suku Badan Kemarin Sudah Ditunjuk Pemenangnya Melalui Proses Konsolidasi Ternyata Pada saat Pelaksanaan Mereka Tidak Sanggup Pak Jadi Sudah Ditunjuk Pemenang Ketika Diklarifikasi Tempat Lokasi Dan sebagainya Mereka Tidak Sanggup Dan Mengundurkan Diri Dan ada Surat Pernyataan Tertulisnya Sehingga Ini menjadi Catatan Mungkin Infectorat Pak Nanti Menjadi Blacklist Untuk Kegiatan Yang akan Datang Dan Ini Kami Kodinya Dengan PPBJ Untuk Langkah Selanjutnya Pak Kemudian Terkait Dengan DJKN Ini Kami Sudah Menurukan MOU Pak Dengan DJKN Untuk Percepatan Dalam Proses Penilaian Barang Milik Daerah Yang Terkaitannya Dengan Proses Penghapusan Jadi Ini Dan Juga Berupaya Pak Bagaimana Di BPAD Sendiri Kita Ingin Meningkatkan Kualitas SDM Yang Mempunyai Keahlian Dalam Penilaian Dan Kami Sudah Koordinasi Kementerian Keuangan Berikut Juga Dengan Tim MAPI Untuk Meningkatkan Kompetensi SDM Kami Di BPD Untuk Mempunyai Kompetensi Menilai Barang Milik Daerah Jadi Sebagai Penyeimbang Setelah KJBP Menilai Kami Juga Mempunyai Tim Sendiri Untuk Mencoba Apakah Nilai Yang Dibuat Oleh KJBP Sesuai Dengan Harga Wajar Atau Tidak Ini Saya Sudah Koordinasi BSDM Badan Diklat Supaya Ada Diklat Khusus Untuk Penilai Yang Internal Untuk Kami Sendiri BPD Baik Di Provinsi Maupun Di Tingkat Wilayah Itu Sudah Koordinasi BSDM Lanjut Untuk Sistem Informasi Aset Yang Tadi Sudah Disampaikan Pak Michael Sebelum Memang Kami BPAD Dengan BPKAD Baikan Satu jiwa Kiri Kanan Harus Jalan Serahi Dan Seimbang Tidak Bisa Jalan Masing Masing Mudah Mudah Terus Berjalan Sesuai Dengan Kondisi Yang Kita Ingin Ciptakan Bersama Per Januari Berdasarkan Catatan BPK Pada Laporan Keuangan Tahun 2016 Terhadap Sistem Informasi Aset Khusus Sistem Informasi Aset Catatan BPK Bahwa Memang Sudah Ada Sistem Informasi Aset Sejak 2012 Tetapi Sistem Keamanan Dianggap BPK Masih Lemah Masih Lemah Fitur Fitur Dianggap Kurang Engkap Sehingga Data Yang Masuk Dianggap Tidak Valid Hasil Audit BPK Per 2016 Kurang Lebih Aset Pemda DKI Itu 421 Triliun Tapi Data Itu Dianggap BPK Tidak Valid Terutama Yang Ada Di Sistem Informasi Aset Sehingga BPAD Bekerja Sama Dengan Discom Infotik Yang Setiap Minggu Selalu Rutin Melakukan Koordinasi Penyempurnaan Ini Pertama Kita Mengembangkan Sistem Informasi Aset Yang Ada Yang Sudah Dikembangkan BPK Terdulu Menjadi E-Aset 2017 Itu Yang Sedang Kita Kembangkan Dan Memang Sudah Kita Kembangkan Pertama Kita Melakukan Uji Coba Setelah Kita Kembangkan E-Aset Tersebut Sejak Januari Februari Sampai Juli Kita Melakukan Uji Coba Terhadap Sistem Informasi Yang Sudah Kita Kembangkan Terhadap 10 SKPD Alhamdulillah Ini Sudah Berjalan Cukup Lancar Terhadap Uji Coba Ini Kita Lanjutkan Penginputan KIP A dan C Kenapa A dan C Ini bukan Rekomendasi Dari BPK Karena Benang Kusutnya Ini Di A dan C Aset Tanah Dan Bangunan Dan Ini 80% Dari Aset Memang Ada Di A dan C Sehingga BPK Merekomendasikan Tolong A dan C Ini Dibereskan Terlebih Dahulu Dan Ini Menjadi Sasaran Kami Untuk Mencoba Melakukan Perbaikan Dulu Di KIP A dan C Dan Ini Sudah Kami Lakukan Alhamdulillah Sampai Dengan Sati Nanti Kami Laporkan Di Belakang Ini Bahwa Terhadap Sistem Informasi Aset Ini Pertama Saya Sudah Koordinasi Kepada BPK Bahkan Kepada BPK Dan Mungkin Dalam Minggu Ini Saya Juga Akan Mencoba Memaparkan Kepada BPK Dan BPK Sudah Koordinasi Inilah Sistem Informasi Aset Yang Sedang Kami Kembangkan Supaya Mumpung Sampai Desember Kalau Memang Masih Ada Tambah Kurangnya Ini Waktunya Yang Tepat Sambil Kita Mencoba Memverifikasi Dan Validasi Hasil Audit BPK Kemudian Terhadap Yang Disampaikan Pak Mekal Terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Ini Sudah Masuk Dalam E-Asset Yang Sedang Kami Kembangkan Termasuk E-Komponen E-Harga E-Komponen Sampai Dengan 2016 Memang Diajukan Masih Manual Tapi Di 2017 Ini Sistem Pengajuan E-Komponen Oleh Para SKPD Sudah Dilakukan Melalui Sistem Jadi Mereka Tinggal Membuka Sistem E-Asset Kita Buka Sistemnya Lalu Mereka Mengusurkan Melalui Sistem E-Komponen Tersebut Dan Ini Sudah Berlangsung Sampai Saat Ini Kemudian Terhadap Semua Komponen Yang Sudah Masuk Dalam E-Komponen Kami Memang Ada Lembaga Surpay Sendiri Pak Untuk Mencoba Melihat Kualitas Harga Pasar Jadi Nanti Tugasnya Setelah Teman-teman SKPD Menginput Hasil Usulan Komponen Tersebut Setiap Tahunnya Akan Kita Upgrade Melalui Lembaga Surpay Tersendiri Pak Sehingga Harga Itu Berdasarkan Harga Wajar Yang Ada Di Pasaran Sehingga Jangan Sampai Nanti Terjadi Ketimplangan Antara E-Komponen Dengan Harga Wajar Yang Ada Di Pasaran Dan Ini Kami Tentu Menggunakan Lembaga Surpay Yang Memang Sudah Ada Koordinasi Kepada BPAD Kemudian Berikutnya Kita Sudah Mensosialisasikan IASET Terhadap 3740 Akun Ini Semua Pengurus Barang Jadi Mungkin Ini Kesempatan Kesempatan Kali Ini Pak Pak Guwando Dan Pak Agung Pak Segda IASET Ini Akan Selesai Kalau Seluruh SKPD Selaku Pengguna Barang Ada Penghatian Pak Kalau BPAD Bekerja Sendiri Kasian Pak Tapi Kalau Kepala SKPD Selaku Pengguna Barang Memberikan Perhatian Penuh Terhadap ASET Yang Ada Di Bawah Kewenangannya Ini Pasti Target Kita Untuk WTP Pasti Saya Saya Mohon Pak KPI 2018 Nanti Para Kepala SKPD Salah Satu IASET Diwajibkan Karena Kalau Diwajibkan Semuanya Kita Kerjasama Jadi SKPD Perhatian Pada IASET Kami Pejabat Penata Usahan Barang Selaku BPAD Selaku Pejabat Penusahan Barang Kita Mendampingi Kedepan Perintah Pak Sekda Kemarin Pada Saat Arahan Tolong KIP Yang Lain KIP B KIP D E Dan F Terus Dilaksanakan Dan Ini Sedang Kita Upayakan Untuk Bisa Mensosialisasikan Kembali Kemudian Per 23 Oktober Pak Untuk KIP A Hasil Audit BPK 295 Triliun 47 Milyar 301 Juta 522 144 Sudah Sudah Validasi 100% Hasil Validasi Dan Ini Alhamdulillah Koordinasi Kepada Seluruh Kepala SKPD Jadi Sekarang Selain Pengurus Barang Memverifikasi Audit BPK Kewajiban Kepala SKPD Memvalidasi Kalau Kepala SKPD Tidak Validasi Asetnya Belum Kita Dan Alhamdulillah Ini Untuk KIP A Seluruh SKPD Sudah Melakukan Validasi Jadi Saya Terima Kasih Kepada Selur Kepala SKPD Kami Anggap Audit BPK Yang 295 Triliun Sekian Ini Sudah 100% Masuk Dalam KIP A Untuk BPAD Untuk KIP C Dari 25 Triliun 196 Milyar 220 526 094 Sudah Tervalidasi 25 Terjun 73 Milyar 533 Juta 538 870 99 51% Tinggal 0,05% Mohon maaf Ada di teman saya pak Di jelas perhubungan Masih ada selisih minus Sedikit sekali pak Tapi ini mungkin minggu ini kita selesaikan Selisih minusnya Kami temui Kemungkinan Belum dicatat Tapi sudah dihapus Sehingga terjadi minus Ini bisa terjadi Mungkin ada CSR pak Belum dicatat Tapi penghapusan Sudah terlaksana Nah ini akan coba kita Minggu ini mungkin Akan selesaikan Tadi saya ada komitmen pak Dengan KD Sub Ini bisa kita selesikan Sehingga nanti audit BPK ini Bisa sesuai dengan Hasil validasi Dari Kepala SKPD tersebut Kemudian Aset Pasos-pasum pak Pasos-pasum Alhamdulillah Dari 21.407.935.080.907 rupiah Sudah kita validasi 100% pak Pasos-pasum Yang sudah tercatat Sebagai aset Pemprov DKI Karena masih ada pak Pasos-pasum Yang belum diserah terimakan Dan ini belum kita catat Kemungkinan Kalau sampai dengan Akhir Desember ini Sudah kita Serah terimakan Dan sudah kita asetkan Menjadi aset Mungkin ini bisa diatas 100% pak Jadi ini hasil audit BPK Yang sudah kita validasi Terhasil aset kerjasama 1,9 triliun Itu pun sudah kami validasi 100% Jadi hasil audit BPK A, C Kemudian pasos-pasum Dan aset kerjasama Itu sudah kita lakukan pak Mudah-mudahan ini Kedepan Untuk DEF Kita sedang konsoliasikan Untuk kita Sampaikan juga Ke sistem informasi aset Kemudian selanjutnya pak Yang perlu saya sampaikan juga Selain KIP A dan C ini pak KIP A dan B Sudah kita selesaikan Maka SKPD Ini dalam kesempatan ini Kesempatan yang berharga Bagi kami pak Menyampaikan KIP B, D, dan F Memang rencana awal Baru input Januari 2018 Tapi bukan berarti Harus mulai Januari Mulai sekarang pun Kita sedang menyiapkan Instruksi pak Untuk Kepala SKPD Melakukan Input Verifikasi Dan validasi Untuk KIP B, D, dan F Dan Secara Nilai Memang kecil Tapi secara jumlah Datanya cukup banyak pak Karena ini inventaris Barang pak Jadi Sangat Mungkin lebih menjelimat Kembali gitu pak Tapi ini Tantangan bagi BPD Bisa menjelaskan Dan kami tetap Mendampingi SKPD Untuk pendataan aset ini Target memang Kami selesaikan November 2017 Ini Ya diperkirkan April 2018 Selesai Tapi ini Terus kita laksanakan pak Jadi Berdasarkan Aset dari Perhitungan BPK Memang KIP B Audit BPK 20,6 triliun Sudah kami validasi 336 miliar Masih 0,63% Kemudian KIP B Untuk jalan Dari 35,5 triliun Baru kami validasi 18,3 miliar Ini masih kecil 0,05% KIP E Aset lainnya 1,3 triliun Baru 974 juta Sekian Masih 0,07 Dan KIP F Konstruksi dalam Pekerjaan 4,6 triliun Ini Belum kita Validasi pak Ini mungkin November Desember ini Kami kejar Bisa segera Menyelesaikan KIP B D E Dan F Ini pak Kemudian Kami laporkan juga Untuk Dinas pendidikan pak Yang tadi sudah sampaikan Akunnya Untuk pengurus barang Ada 2.929 Unit Pengurus barang Kemudian Yang tidak Mempunyai KIP A Dan C Dari 2.900 Sekian Ada 1.214 Jadi Tidak A Tidak ada A dan C Jadi yang lainnya Dan ini yang sekarang Sedang kita minta Koordinasi Ginas pendidikan Supaya B D E F Bisa segera Diverifikasi Kemudian Untuk KIP A Dan C Itu sudah Selesai semua KIP A Dan C Sehingga Total nilai aset Yang sudah Divalidasi Dari BPK Yang 24 Triliun 18 Triliun Sudah kita Validasi Dan kami Yakin Dengan Dokumen Dokumen Hasil Pencacahannya Yang sudah Ada Di Dinas Pendidikan Kemudian Subsistem Buku aset Yang sudah Selesai Nah ini Pak Salah satu Rekomendasi BPK Memang Kita Diminta Untuk Membuat Buku aset Yang sampai Saat ini Belum Pernah Ada Buku aset Nah Mungkin Nanti Kami Sedang Menyiapkan Instruksi Gubernur Supaya Seluruh SKPD Atau UKPD Menerbitkan Buku aset Yang Setiap Tahun Harus Diterbitkan Karena Setiap Tahun Pasti Ada Penambahan Aset Aset Pada SKPD Sehingga Nanti Kalau Buku aset Sudah terbit Pada Dari Aset Pada Tiap SKPD Dan Ini Sudah Kita Siapkan Di Sistem Informasi Aset Sehingga Mereka Tinggal Mencetak Karena Data Sudah Ada Di Sistem Informasi Aset Termasuk Tabel Yang Diperlukan Apa Ini Yang Sedang Kita Koordinasikan Kepada BPK Tabel Tabel Apa Yang Diperlukan Supaya Buku aset Ini Bisa Diakini Kebenaran Terutama Oleh Para Auditor Audit Dari BPK Ini Jadi Nanti Kita Sedang Menyiapkan Instruksi Gubernur Bagaimana Setiap SKPD Menerbitkan Buku aset Setiap Tahun Bukan Hanya Tahun 2017 Itu Tentang E-aset Kemudian Yang Perlu Saya Sampaikan Tambahan Kesempatan Berharga Bahwa Kami Sempat Diskusi Dengan Tim Sinkronisasi Bagaimana Bisa Memanfaatkan Mengoptimalkan Aset Untuk Memberikan Kontribusi Pemanfaatan Kontribusi Terhadap Pemasukan APBD Kita Mungkin Saya Ingin Menyampaikan Yang pertama Terhadap Seluruh Pemanfaatan Aset Yang Sudah Kita Ikat Sejak 2017 Kami Juga Memut Pajak Terhadap Seluruh Aset Yang Kita Ikat Dengan PKS Kami Pemut Pajak Terhadap PBB Jadi Kami Wajibkan Kemudian Terhadap Pemanfaatan Aset Yang Perlu Nanti Kita Optimalkan Sehingga Menambah Itu JPO Apa Itu Reklama Pada Titik-titik Aset Pemprov DKI Itu Perlu Kita Ikat Dengan Perjanjian Kerjasama Dan Itu Pasti Akan Menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Juga Termasuk Mohon maaf Pak Kalau Kita Terhadap Keberadaan Menara-menara Yang Ada Di Pemprov DKI Apakah Itu Gardu Listrik Pak Tiang-tiang Listrik Tiang Telkom Yang Menggunakan Aset Pemprov DKI Termasuk Menara-menara Seluler Yang Menggunakan Aset Pemprov DKI Ini Harus Kita Tarik Seoptimal Mungkin Dalam Pemantatan Pasos Pasum Ini Mungkin Dalam Kerjasama Daerah Sehingga Kerjasama Sehingga Kalau Sudah Kerjasama Berarti Keuntungan Tiap Tahun Bisa Kita Peroleh Dan Itu Rutin Menambah Penghasilan PAD Kita Termasuk Dalam HPL-HPL HGB Di Atas HPL Ketika Ada Rekomendasi Terhadap HGB Atau Mungkin Perpanjangan HGB Atau HGB Akan Di Pecah Ini Pasti Akan Menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memberikan Kontribusi Kepada Pendapatan Di Pemunas Deku Jakarta Dan Perlu Yang Perlu Disampaikan Terakhir Dari BPAD Mungkin Perlu Perbaikan Regulasi Terhadap Kebedaan BPAD Sehingga Kami Mampu Memberikan Kontribusi Dalam Pendapatan Asli Daerah Terhadap Regulasi Regulasi Yang Sudah Ada Mungkin Perlu Diberikan Penguatan Kembali Saya Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman SKPD Yang Kesempatan Hari Ini Baparan Betil Mungkin Kesempatan Lain Terima 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 kasih.